selamat menikmati menggunakan aplikasi Canva jadi kita hitungnya di Canva ya teman-teman Nah sekarang aku bakalan capture dulu testinya disini testi Bambo Sabun Bambo MSI dan juga face miss MSI ya teman-teman kemudian kalian bisa download lalu buka aplikasi background eraser disini kalian tinggal hapus background chat yang tadi nah ini bakalan aku crop terlebih dahulu di sini aku bakal cropnya segini ini hanya contohnya teman-teman tapi memang beneran testi meskipun editannya ini contoh jadi tinggal kalian klik auto disini kan ada pilihannya auto magic manual repair nah kalian pilih auto lalu diarahkan ke background hijaunya jadi pastikan chat WhatsApp teman-teman itu posisinya adalah wallpaper nya polos gitu ya teman-teman bukan motif ataupun foto kalian kalau sudah tinggal pilih auto dan diarahkan ke wallpaper tersebut nah nanti akan muncul tampilan seperti ini kalian bisa pilih untuk perapihannya disini aku milih yang lima jadi bener-bener rapih tapi akhirnya ininya jadi mengecil oke nggak papa langsung aja save kalau udah kita langsung masuk ke aplikasi kanpa ini dia tampilannya kalau kalian buka aplikasi kanpa kita disapa jadi enam kalau nama kalian putri ya pasti disapa halo putri nah terus kalian bisa cari template disini udah banyak template namun disini karena aku bakal ngedesain jadi aku pilih tanda plus ini nah disini aku pilih kiriman Instagram ya teman-teman jadi bentuknya persegi tidak persegi panjang nah kalau kalian mau milih yang persegi panjang itu cocok buat kalian jadikan story nah ini bakalan aku jadiin postingan Instagram maupun Facebook nah disini ada pilihan latar kalian bisa pilih mau pakai latar yang mana yang penting polos ya jangan yang seperti ini nanti tapi kalau kalian pilih yang seperti ini teksnya ketika kalian masukkan teks itu nggak jelas itu hanya saran aku ya teman-teman disini aku bakalan pakai latar andalan aku dan jadi ciri khas aku aku pakai yang softbing dusty ya intinya warna ini ya teman-teman aku kurang tahu nama lengkapnya kemudian aku langsung aja klik tanda plus yang bawah ini kemudian klik unggahan dan aku unggah media dimana ke chattingan WhatsApp tadi itu yang udah di background eraser alias dihapus backgroundnya kemudian kita bisa langsung klik dan langsung diposisikan terserah teman-teman mau dimana kalau sudah seperti ini ini testinya sudah masuk di foto kita ya kita tinggal nambahin foto produknya jadi bukan cuma teks aja tapi foto produknya itu kita tambahin jadi orang itu tahu Oh ini produk yang ini ya gitu jadi seenggaknya orang tuh belum baca teksnya tapi udah tahu bahwa ini tuh testi sebuah produk Nah itu akan memancing orang mau membaca teks testingnya disini aku bakal mencari dulu mana ya fotonya bentar kalau post fotonya itu belum kalian unggah kalian bisa klik unggah media ya teman-teman disini karena notabene aku udah pernah mengunggah jadi aku tinggal Scroll aja nah ini dia teman-teman aku udah sisipin kedua produknya Nah kalau kalian ingin tampilannya menarik kalian bisa cari di elemen untuk menambahkan elemen gitu ya di sini klik tanda plus kemudian kalian bisa search elemen disini aku bakalan search dengan kata kunci splash nah buat kalian yang belum nonton 50 keyword elemen kanva silahkan ditonton karena itu video sangat bermanfaat ya jadi kalian nggak bingung mau masukin gambar yang seperti apa itu juga videonya ada dua ya part 1 dan part 2 masing-masing part ada 50 kata kunci nah disini aku udah arahin disini kalian bisa klik posisi lalu klik mundur klik mundur lagi nah seperti ini jadi ininya ada di belakang sabun bambu dan juga face mist kalau kalian ingin ganti warna nah diganti aja teman-teman nah ini tinggal di klik aja warna hitamnya terus kalian juga bisa atur transparasinya disini oke aku bakalan atur lebih terlebih dahulu ya biar pas kalau sudah seperti ini karena di test itu si mbaknya bilang bahwa perutusannya itu sudah nggak muncul jadi aku bakalan tambahin teks memperjelas isi testingnya jadi aku disini memperjelas ya teman-teman aku tinggal masukin aja berutusan hilang berkat pemakaian bambu dan face mist kita nah teman-teman disini aku udah menuliskan baru tulisan berutusan hilang dan disini aku bakalan nulis lagi berkat pemakaian bambu dan face mist ini aku udah tulis ya teman-teman lantas gimana sih caranya kita mengganti teksnya nah mengganti gaya teks gitu ya kita klik open sense kemudian kalian bisa search aja disini scroll ke bawah mau yang seperti apa namun disini aku bakalan menggunakan yang ini nah buat teman-teman kalau pada saat ngedit jangan pilih teks yang ada mahkotanya ya karena kalau yang ada mahkotanya itu khusus buat kanva pro alias kanva berbayar nah disini aku tinggal tulis aja seperti ini kita tinggal posisikan nah disini kalian bisa pilih efeknya nah disini aku pilih yang timbul seperti ini terus kita bisa ganti warnanya nah seperti ini kita juga bisa pindahin lagi di keatasin seperti ini nah terus nanti di bagian bawahnya bisa kalian masukkan teks manfaat produk ya teman-teman disini kalian isi manfaat produk dan setelah itu kalian bisa masukkan logo online shop kalian disini aku masukkan dan letakkan di bagian tengah seperti ini nah taruh bagian tengah ya teman-teman terus kemudian kalian bisa tambahkan hiasan di bagian sini terserah kalian mau nambahin hiasan yang seperti apa dan jangan lupa nonton juga konten aku yang 50kw element kanva sini aku bakalan masukin hiasan titik-titik aja warnanya samain karena aku merasa ini membuat ciri khas aku jadi aku sering banget ngeditnya itu pakai marun dan pink seperti ini ya teman-teman terus kalian bisa tambahkan teks manfaat disini nah ini aku udah selesai nulis aku tinggal ganti aja teksnya disini aku bakalan pakai aligri aja kemudian aku bold dan ganti warnanya nah seperti ini terus aku efek juga jadi seperti ini tinggal diposisikan nah seperti ini terus aku pengen nambahin kayak ala-ala cat gitu disini aku masukkan kata kunci gelembung disini udah muncul ya teman-teman aku tinggal nyari aja mencari yang sekiranya cocok dan juga pas disini aku pilih ini dan kita juga bisa mengganti warnanya disini aku bakal ganti jadi warna putih nah aku tinggal perbesar aja tinggal diposisikan kalau sudah seperti ini kalian bisa klik teksnya oh my god tinggal disesuaikan ya temen-temen nah oke nah seperti ini mungkin nah bisa begini ya temen-temen kalau kalian ingin di bagian sini kemudian ini bisa juga diperkecil kalau kalian rasa kegedean nah seperti ini kalian juga bisa atur paragrafnya namun disini aku bakal menggunakan yang tengah seperti ini nah kalau kayak gini doang kan kayak kesannya kosong gitu ya kalian bisa tambahin biasa dibangin sini disini aku masukkan kata kunci leves maaf ya kalau pengucapannya salah ya jadi bisa inggris guys nah aku bakal ambil yang ini aja terus aku ganti warnanya juga terus kalian kalau diposisikan bisa diatur transparasinya nah seperti ini mungkin nah biar nggak kosong-kosong amat ya ya di sini kalian bisa masukkan username Instagram aku di Shopee atau nama kalian disini aku bakalan masukin nama aku disini ini juga aku masukin logo ke MSI nya nah disini terus aku masukin teks nama aku tada jadi guys aku masukin teksnya ini di bagian sini ini edit testi menarik ala osa dimana ini sangat amat simpel gitu ya kalian bisa tambahin hiasan semenarik mungkin warna teks yang sesuai keinginan kalian dan lain sebagainya ini hanya sebuah contoh yang pastinya testi ini rapih dan apa ya ya enak dilihat gitu lah ya temen-temen nah disini kayaknya tadi warnanya agak kuning aku bakalan putih nah seperti ini kalau sudah seperti ini kalian bisa save dan share ke sosial media kalian sebagai bukti bahwa produk kalian itu benar-benar bermanfaat sekian video dari aku sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa klik tombol subscribe nyalain lonceng notifikasinya dan like juga video ini sampai ketemu di video berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati